Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini Aku akan berbagi resep Salah satu olahan ikan Disini aku pakai ikan mujair Ini adalah ikan mujair bakar Yang super simple Banget bikinnya Tapi rasanya enak banget Aku bakarnya cuma pakai teflon Jadi gak ribet Dagingnya juga lembut Gak amis sama sekali Nah buat teman-teman yang mau tau Gimana cara aku bikinnya Dan apa aja bahan-bahannya Simak terus videonya Sampai selesai Sebelum lanjut boleh dong Tekan tombol subscribe dan loncengnya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku Kalau udah terima kasih banyak Yuk kita langsung aja Ke cara membuat Oke disini udah aku siapin 4 ekor ikan mujair Ini kalau ditimbang sekitar 750 gram Teman-teman bisa juga ganti Pakai ikan lain Misalnya nila Bawal Gurame Atau jenis ikan tawar lainnya Nah ini ikannya udah dicuci bersih Dikerat-kerat bagian badannya Supaya nanti bumbunya bisa meresap Lalu di bagian perutnya juga udah dibersihkan Udah diambil semuanya ya Dan insangnya juga udah dibuang dan dibersihkan Selanjutnya kita marinasi ikannya Pakai 1 sendok teh garam Kita tabur seperti ini Setengah sendok teh kunyit bubuk Kita tabur juga seperti ini 1,4 sendok teh lada bubuk Atau di kira-kira aja Lalu 1,4 sendok teh ketumbar bubuk Kalau udah kita ratakan bumbunya Dibalurkan ke seluruh badan ikannya Supaya nanti bumbunya bisa meresap Di bagian keratanya juga kita oles-oles ya Nah seperti ini Nah kalau udah jangan lupa pakai perasan jeruk nipis Untuk menghilangkan atau mengurangi bau amisnya ya Nah ini kita diamkan selama kurang lebih 20 menit ya Lanjut kita siapkan bumbu untuk olesannya Disini aku pakai 3 siung bawang putih Ini aku iris-iris dulu ya Biar gampang nguleknya Lalu 7 siung bawang merah Sama ya Ini aku iris dulu Kemudian 1 ruas jahe Lalu cabai Disini aku pakai 7 buah cabai rawit Dan 7 buah cabai keriting merah Kemudian 2 putih kemiri yang udah aku sangrai 1 ruas kunyit Dan setengah sendok teh garam Nah ini kita ulek sampai halus Kalau mau di chopper juga boleh ya Pakai bantuan minyak goreng Jangan pakai air ya Nah kalau udah halus seperti ini Ini udah cukup Sekarang kita akan pindahkan ke wadah Kalau udah sekarang kita tambahkan 1,4 sendok teh kaldu bubuk Lalu 1,4 sendok teh merica bubuk 5 sendok makan kecap manis Boleh ditambah kalau suka manis 1 sendok teh minyak wijen Biar lebih gurih Kalau nggak ada boleh di skip ya Lalu kurang lebih 90 ml minyak goreng Kalau kebanyakan minyaknya bisa dikurangin aja ya Nah ini kita aduk sampai tercampur rata Oke seperti ini udah rata Kita sisikan dulu ya Nah sekarang panaskan minyak goreng Kita goreng ikannya terlebih dahulu Agar tidak mudah hancur saat dibakar nanti Gorengnya jangan terlalu kering ya Cukup sampai setengah matang aja Nah kalau bagian bawahnya udah agak kokoh Langsung aja kita balik Oke seperti ini udah cukup Langsung aja kita angkat dan tiriskan Goreng semua ikannya sampai selesai ya Selanjutnya siapkan teflon Disini aku pakai teflon kecil Jadi aku bakarnya satu-satu aja Oke kita bakar ikannya di atas teflon seperti ini Ini pakai api kecil aja ya teman-teman Biar nggak gosong Lalu kita oles dengan bumbu olesan tadi Yang udah kita bikin Nah seperti ini ya Kita oles menggunakan kuas Kalau satu sisi udah dioles Kita balik Lalu oles lagi untuk sisi yang belum dioles Nah kalau semua bagiannya udah dioles semua Tunggu bagian bawahnya agak kering Lalu dibalik Ini aku oles bumbu lagi Supaya lebih enak Dan bumbunya meresap sampai ke dalam Oke seperti ini udah cukup Udah matang Langsung aja ini kita angkat Dan tiriskan Bakar semua ikannya sampai selesai Biar lebih enak Lebih mantap Aku udah siapin sambal kecap Ini bikinnya gampang banget Cuma pakai irisan bawang merah Cabai, tomat Lalu dikasih kecap manis Kemudian ini aku kasih sayuran juga Untuk lalapannya Ini buat yang suka lalapan ya Disini aku pakai selada Nanti aku tambahin irisan tomat Dan juga mentimun Nah ini tinggal kita plating Kita tata ikan bakarnya Biar cantik Nah ini tomat dan mentimunnya Kita tata diatasnya Seperti ini Dan ini siap Buat disajikan Nah ini dia Ikan mujair bakar teflonya Udah selesai aku bikin Rasanya aku jamin Enak banget Bumbunya meresap Dagingnya empuk Pokoknya ini ikan bakar Tersimpel Terenak Yang pernah aku bikin Semoga bermanfaat Selamat mencoba Buat yang mau nyobain resep aku ini Semoga menginspirasi Buat teman-teman yang bingung Hari ini mau masak apa Jangan lupa like Dan juga subscribe ya Buat teman-teman yang belum subscribe Makasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Insyaallah kita ketemu lagi Di next video Bye bye Sub indo by broth3rmax